Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin sekalian Kali ini saya bersama seorang guru Guru saya yang paling hebat dan paling mengesankan Ibunda Haja Seriati Suud SPD Assalamualaikum bu guru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ibu guru saya ini masih sehat gue Dan beliau kita kenal sebagai guru kesenian Juga pembina kesenian dalam beberapa organisasi dari sangka Kalau dalam beberapa cetatan perjalanan saya Saya pernah ditanyai oleh teman-teman Bang Ais kok bisa berteater Kok bisa bermusik dikit-dikit Maka kali ini saya akan kuat Ternyata kebisaan saya berteater Termasuk itu mengerti tentang seni suara Karena telah ikut diletakkan dasar pemahaman saya Oleh Bunda Haja Seriati Suud Beliau guru terbaik saya di dunia seni Dan saya banyak pelajar tentang itu dari beliau Kali ini kita bincang-bincang nostalgia Bagi saya mengajak beliau bincang-bincang Sebagai referensi depan kita Karena bisa jadi ada hal-hal yang besar yang bisa kita lakukan bersama Mohon izin Bu Guru Sehat-sehat Sehat Alhamdulillah Bu Guru Sejak kapan saya Ngajar ini Jadi guru ini Pertama dari Jari guru SMP Saya honor SMP NG1 Saya puluh tahun 1971 PGSP waktu itu Terus langsung saya diajak Honor SMP NG1 Terus saya honor Dua tahun Berjalan tiga tahun Ada pengangkatan Waktu itu kan kita dicari Tahun 74 itu Tahun 74 saya Menjadi guru SMP Sampai tiga tahun Saya jadi guru SMP Tapi terhadap Apa namanya SMP Tapi guru SMP Jadi perjalanan saya ke guru SMP Di tahun 74 itu Saya pertama Diangkat Tahun 74 SMP NG2 SMP NG2 SMP NG2 Dekat kores itu Waktu itu ibu guru Dasar sekolahnya apa Artinya dasar pendidikannya apa Waktu dimana itu Artinya sekolah Kemudian tamat Lalu bekerja Kan menjadi guru Nah SPI atau SMA SMA 1 Masih SMA Degri Jadi saya SMP itu Makanya SMP Jadi tamat SMA Satu dulu ya Kemudian melanjutkan KUR PG SMP Dan diangkat menjadi Guru SD ASN Karena belum ada Bukan untuk guru SMP Hanya guru SD Maka mengajarlah Di SD2 Nah berapa lama Di SD2 Baru Tidak pindah lagi Setelah Tidak pindah kemana Jadi tahun 74 Saya di SD2 Kemudian datang SK Menteri Saya dipindahkan ke SMP SMP 1 SMP 1 Tahun 85 Cukup lama Saya mengajar di SD Terus tahun 85 juga kan Saya Sekolah di SMA Negeri 1 Dan ibu Dulu juga Menjadi guru saya Berarti sambil mengajar di SMP SMP juga mengajar di SMP SMP juga mengajar di SMP Saya diminta oleh Pak Melawan Tidak tahu dulu Seninnya waktu itu Setiap Tidak bisa Saya tahu Saya ingat Saya ingat Ayo ikut Pasti bisa Terus tahun Sumpah Sumpah Sampai sekarang Sampai sekarang Makan dari 82 Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai sekarang Baratnya tetap di sini, tetap honor di sini, bisa jadik pola sekolah saja, tetap honor di sini. Nah, ibu kan kemudian menjadi guru seni, tidak jadi guru matematika, guru IPA, guru IPA. Iya, ini sepotong dikit di SMP itu, kan saya jadikan bahasa Indonesia, setelah saya ngajar penangkatan itu SMA, saya pindah ke SMP, saya ngajar bahasa Indonesia tetap saya pegang teater, kan berhubungan sama bahasa Indonesia. Betul, betul. Nah, ilmu seni itu ibu dapatkan di mana, kan, karena kalau diadari dinyamundikan, SMA, kemudian PG, apa yang namanya itu, PG, SD kalau istilahnya sekarang ya. Nah, tapi kemudian ibu lebih banyak, meskipun jurusannya bahasa Indonesia di SMP-nya, tapi di SMA memang ada seni. Iya. Banyak saya, ibu, bakat seni itu dari mana. Jadi waktu itu, pada tahun 65, saya masih SMP itu kelas 2. Iya. Ada Pak Muspiawan beliau. Oh, saya, saya. Pak Muspiawan lagi. Pak Muspiawan ya. Iya, iya. Beliau datang dari Sumba waktu itu, ditempatkan dari SMP-nya 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 SMP-nya. Jadi guru saya. Saya, saya. Beliau baru kawin waktu itu. Nah, Pak Muspiawan. Beliau gak tahu kenapa di kelas, tiap kelas di, apa namanya, di tes siapa yang bisa baca tuisi. Iya, iya. Gak tahu di kelas satu cuma 2 orang saya dengan dokter Nur waktu itu. Oh, dokter Nur. Iya, dokter Nur. Mantan kepala minas di case ya. Iya, iya. Dokter Nur waktu itu saya coba-coba. Akhirnya dari second kelas tinggal 3 orang. Iya, iya, iya. Saya kaget. Saya kan gak ada, gak ada. Apakah seni papa gak ada. Sampai saya bersembunyi. Masih ya, Pak Muspia. Sembunyi jadi cari. Bersembunyi di bakang SMP-nya. Ada Cina punya warung. Ia, iya, iya. Rumi itu sembunyi tuh. Mana hasilnya itu? Kan loka timur dia, Pak Muspiawan waktu itu. Iya, iya. Mana hasilnya itu? Saya cari. Saya sembunyi. Tapi sudah saya takut. Saya takut, Pak Muspia. Nanti saya dimarah. Saya rasa saya pergi bawah air kecil. Teman saya. Kamu jangan membohong. Katanya Pak Muspia waktu itu. Saya minta maaf. Terus, Pak. Jadi waktu itu. Yang saya pilih. Mewakili SMP Sebengkan. Tiga orang. Pak Dokter Nur kan bagus. Teman saya. Pak Maula juga sudah pensiun sekarang di daerah. Bagus. Saya enggak saka. Saya dipilih. Dari mana? Lihat suara saya. Saya heran betul. Yang mengakhiri SMP satu. Untuk Tonding. Kan waktu itu. Lomba. Puyis. Gabung. Pak Wahid Salim. Teman saya itu. Oh, Pak Wahid Salim. Iya, iya, iya. Pak Wahid Salim. Terus Pak. Ada Pak Amrola namanya. Pak Dokter Hati. Apa itu. Itu kakak-kakak saya. Wajah puisi itu. Iya, iya, iya. Tahu entah. 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 Entah apa. Kok saya juara satu. Nah. Seheran. Masih. Sampai waktu itu. Saya meminta. Itu. Waktu kebangunan. Selesai PKI. Iya, iya, iya. Terus. Bangga. Semua orang-orang. Saya dapat juara satu. Karena puas. Puasnya. Saya lupa. Saya. Depan mana. Saya. Albumkan. Balada Pembalasan namanya. Itu puisi yang memantar saya. Sampai sekarang. Balada Pembalasan. Balada Pembalasan. Pak Mus yang sekarang. Tentang PKI. Jadi. Jadi. Awalnya. Saya ingat. Kami telah berjalan jauh. Itu pertamanya. Jadi. Ada. Kata-katanya. Kami telah kubur. Adik kandung kami. Yang. Ya saya sudah lupai. Arunnya tuh. Apa. Tujuh jenderal telah pulang. Apaya dari situnya. Pak Mus yang. Panjang sekali. Luar biasa. Kan waktu itu. Puisinya. Apa. Kita hafal. Seperti deklamasi. 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 Jadi waktu saya naik. Saya lupa. Saya lupa. Baru. 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 Mungkin karena karakter suara ibu yang lantang, itu yang membuat kekuatan puisi itu menjadi lebih hidup ya. Karena memang kalau puisi dinaikkan ke panggung dan dibacakan, kita harus punya modal vokal yang bagus. Nah selain baca puisi, ibu juga bersentuhan dengan dunia musik dan teater gitu. Nah bagaimana ceritanya, ibu bisa mengajar anak-anak bernyanyi vokal geruk, kemudian bisa mengajar teater itu gimana ceritanya? Kalau untuk teater itu, pertama diajajah saya juga, saya di Pemus, Pak Igan itu, yang teman saya di Pemus, ada teater kita Megaputi, Sanggar Seni Megaputi. Pak Mus Biawan juga? Iya Pak Mus Biawan, Pak Igan, Pak Igan, Pak Iganis, Pak Iganis, Pak Iganis, Pak Iganis, Pak Iganis, Pak Iganis. Itu saya diajak, ibu ketuk, tidak tahu siapa, ibu belajar, coba, coba, masih bisa, masih bisa, Pak Mus, kasihan. Hanya dengan keluarga itu dekat, saya semua di Jalan Mawar, Jalan Mawar, itu tempat kitabnya. Merkas di situ, ya, ya. Teater Sanggar, Sanggar Megaputi, ya. Untuk nyanyi, Pak saya sebenarnya tidak bagus suara, Pak, tapi saya diajak-diajak ikut nyanyi. Kalau nyanyi sendiri, tidak pernah saya nyanyi paduan suara, paduan suara, kur, itu Pak. Iya, ya, paduan suara. Saya tetap kena suara juga. Karena itu, waktu itu tidak ada gurunya, saya hanya membimbing saja anak-anak ini, Pak, untuk menghimpun mereka. Ya, kalau ada saya, Pak, Alhamdulillah, mereka, ya, agak taat lah, begitu, Pak, saya sama saya. Tadi, waktu dia, saya, ada guru pelatihnya, orang, guru teman saya, ibu Hen namanya, itu yang latih. Dikira saya, saya yang latih, mana, karena ibu Hen namanya tampil kemana-mana saya yang bawa anak-anak. Dikira saya yang latih, Pak, ibu Hen yang latih itu. Saya hanya kemauan saja, senang ikut-ikut, keikut-ikut, rame-rame itu. Kalau teater, memang saya teguni, Pak Cikun, ya. Bangan pemus, pasal main-main teater. Oke. Masih ingat, saya dulu, ibu minta kami berjani satu persatu ke depan kelas, kan. Kemudian, selain itu, disuruh juga berteater, acting, jadi pelajaran acting-nya saya dapetkan dari ibu sekelas. Dan, teman-teman, alumni 88 bersama saya dulu, ya, barangkali masih ingat memori kita tentang, ya, istilahnya itu, kesan yang indah diajarkan seni oleh ibu Aci, gitu kan. Nah, ibu, setelah sekian tahun ibu mengajar, baik di SMP maupun di SMA, gitu kan, banyak prestasi nih, yang diraih oleh anak-anak ini, gitu kan. Nah, di antara itu, masih ada yang ibu ingat, gak? Saya prestasi yang diraih oleh anak SMA, SMP, gitu, atas binaan yang ibu lakukan. Iya, jadi, yang banyak ini, mereka tuh, vokal grup-nya, yang banyak prestasi, terus juga ada teater-nya, tapi kita kalah waktu itu dengan ini, Tidak, apa namanya, dengan, Man, eh, Man, Man, Pak Jayadi. Oh, Pak Jayadi. Nah, itu yang nanti, itu kalah kita di situ. Tapi ada untuk tunggu tinggal ke Paten itu, jarang udah dapat juara, tapi juara satu, kita ada SMA satu, ya. Apa saja. Misalnya, biar, bukan saya yang latih, saya yang bawa nana itu, sehingga mereka tertip dan disiplin. Jadi, orang kira saya yang latih semuanya itu, padahal ada teman yang latih, jadi, Merion gak mau tampil waktu itu. Iya, iya, saya yang bawa kira-kira. Jadi, ibu membina, ya, saya yang tata-tata. Mas, ingat, ibu, nama-nama siswa-siswinya, yang angkatan kami lah dulu, yang sekarang ini sudah dianggap berprestasi lah, gitu. Yang masa-masa dulu, gitu. Masa saya atau masa generasi setelah saya, mas ingat? Kalau enggak ketemu, enggak ingat, sudah, saya sudah banyak, saya enggak pernah albumkan. Iya, 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 iya. Apa namanya, terima kabar bahwa juara kesenang, enggak pernah kita, itu satu kesalahan saya, itu enggak pernah saya albumkan. Banyak anak-anak itu, yang sudah kuliah-kuliah semua itu. Seperti Johari kan, lumayan lah dia waktu itu, kita kira, jauh-jauh, si Johari. Saya, saya. Lumayan lah dia, waktu itu kan, dari SD saya ajar, kan saya begini, Pak Es, SD saya mengajar, SMP saya mengajar, SMA saya mengajar. Jadi dari SD itu, masa dokter, dokter Sol, dia sama, dia dokter Sol. Iya, iya, iya. Unik saya ini, mas, ibu saya diajar di SD sama ibu, sebenarnya saya nih, di CMP saya ketemu ibu, bertanya. Pas saya dipindahkan ke SMP, pas di SMP kelas 1, waktu itu dia dokter. Di SMP 3? Di SMP 1. Di SMP 1. Terus, sampai SMA, karena honor disini saya ketemu dengan saya lagi, Pak. Iya, iya, iya. Makanya beliau bilang, dari SD sampai SMA saya diajar ibu, Pak. Oleh gubernur ini, sekarang ini. Kemudian, selain di sekolah, ibu kan juga bergabung di Sanggar Megaputi, kemudian juga membina PLK dulu. Bersama Pak Mos, dan Sanggar-Sanggar lain, apa saja yang masih ibu ingat itu? Kegiatan-kegiatan kesenian di luar sekolah. Di luar sekolah, iya. Yang paling saya ingat waktu itu di PLK, Pak Mos menangkan disiplin yang luar biasa. Jadi kita biasa, setengah 4, saat saya salat asar, kalau hari suri hari untuk latihan intensif, bisa kita kemana, berangkat kemana misalnya. Tapi kalau pagi, tetap hari minggu pagi itu. Sudah cerita di situ. Jadi latihan tarinya ada teaternya, kalau selesai menari, ada yang teater juga. Serta latihannya itu selesai menari, sudah Pak C yang tari, Pak C masih belum mana, masih guru waktu itu. Jadi semangat, belum menciptakan tari, segala macam. Kita juga ikut semangat lihat Pak C, ada teater tentang guru, Masuk Pak Muji, beliau yang buat skenario-nya Pak Muji. Pak Muji Selamet di Bisono. Ya, dia yang buatannya, naskah skenario-nya kita yang latihan dengan beliau. Saya ingat waktu di Mataram, kita buru-buru teater seni, terutama teater berangkat ke Mataram di Taman Budaya itu. Saya lupa sudah anak-anak kuliah-kuliah yang melatih kita. Semua, saya lupa namanya semua yang mungkin Pak Is tahu semua namanya. Saya sudah banyak lupa Pak Is sampai sekarang, malam sudah dua hari. Oke, adanya sekalian, Ibu Atini, sepanjang hidupnya hingga sekarang ini masih mengabdikan dirinya di dunia pendidikan. Beliau mendapat SK pertama sebagai guru pada posisi ASN, ditempatkan di SD Negeri 2. Lalu kemudian mendapat tugas lagi ke SMP Negeri 1. Kemudian hingga sekarang, dia tahun 82, bertugas pula sebagai guru kesenian di SMA Negeri 1. Sudah banyak murid beliau, sudah banyak juga anak-anak yang berprestasi tribunal beliau. Termasuk salah satunya adalah Gubernur NTB, Dr. Sutup Limansa, dan beberapa tokoh-tokoh lainnya. Bunda, selain di sanggar yang di luar itu kan, ada enggak misalnya kegiatan kompetisi atau semacam perlombaan seni yang dilaksanakan? Karena dulu itu di Sumbawa masa-masa saya masih kecil itu kan sering ada festival-festival. Ada lomba pokal grup, ada lomba tarian, dan lain-lain. Terutama pada hari-hari besar, nasional gitu kan. Adakah yang misalnya ibu selenggarakan secara kelembagaan bersama sanggar Megaputi atau mungkin oleh sekolah? Yang ibu juga menjadi penitian di situ. Jadi, sanggar Megaputi, enggak lomba, cuma kita mentes dengan pamus, segala macam ini, dengan padir. Dulu di Islamic Center, tempat mentesnya dulu ya. Oh, di Islamic Center? Ya, Islamic Center dulu ya, sekalian sampai sepeteter. Terus, apa namanya, untuk yang lain-lain, saya ikut penitia, saya ikut pembantu, tapi tidak pernah saya, ya apa nama, sebagai, apa nama. Pemain. Pemain juga, pemain. Pemain juga, kan? Ya, pemain juga, terus penitianya juga, itu, sama-sama orang-orang. Orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mau bergerak dari bidang seni ini ya. Termasuk Pak Adi Peranajaya, aku datang ke Sumbawa aja, kita main, menataskan. Tapi bukan untuk lomba. Untuk pementasan. Tapi di lomba-lomba yang saya perhatikan, ibu sering jadi juri, saya lihat. Iya, iya, iya. Jadi juri baca puisi, jadi juri teater, gitu kan. Nah, apa kesan mendalam? Sebagai guru seni itu. Hingga dengan sekarang itu kan masih sia eksis, gitu kan, sebagai guru seni. Apa kesan yang mendalam? Sehingga ibu menjadi sangat cinta dengan dunia seni itu. Kalau pendapat saya, Pak Ais, jadi seni ini bukan semata-mata, karena instan, Pak Ais, melalui proses. Jadi saya bangga sekali kalau kita pelan-pelan, pertama enggak bisa, terus akhirnya bisa, bagus. Karena kita bina itu satu kesan yang paling bagus. Termasuk pada dari saya sendiri dulu enggak tahu apa-apa, enggak mau, tidak mau. Ternyata dia di melalui proses, enggak bisa instan, misalnya begitu. Itu kesan paling mendalam, kawan anak-anak ini bisa berhasil, pertama enggak tahu, tapi karena kita terus berikan motivasi, hanya bisa bagus bagi mereka. Tadi pemain-pemain. Jadi proses itu yang membuat anak-anak menjadi bisa, karena diajarkan, dibina, dan mereka juga punya semangat. Nah, terhadap proses yang ibu masukkan itu, akhirnya kan banyak prestasi yang diraih, baik oleh sekolah yang dimana ibu mengajar, maupun di sanggar yang ibu bina. Termasuk di SMA Negeri 1 Sumbawa ini. Saya lihat tadi di lorong itu kan, iyalah semua. Nah, apa yang menjadi harapan ibu ke depan dengan prestasi-prestasi yang diraih oleh anak-anak murid siya itu, karena kan ada yang ikut kompetisi secara mandiri, ada yang berkelompok, ada yang dalam bergula, makanan lain. Nah, setelah kita punya ini, potensi A, B, C, di bidang seni, apa harapan ibu ke depan ini? Mau diapakan ini prestasi-prestasi yang banyaknya? Biasa anak-anak ini dari sekolah ini, Pak, ya. Kalau sudah melanjutkan, putus, Pak, ya. Tapi kalau sudah bergabung dengan universitasnya, di sana bisa ada teman-teman yang sendiri dengan dia, dia bisa. Gabung ke sanggar di kampus lagi, ya. Biasa anak-anak ini kadang-kadang sudah putus, mereka sudah juara di publik sekolah, kuliah, itu sudah, kadang-kadang kalau pulang, baru datang lihat kita, lihat adik-adiknya latihan, berkenan-anaknya saja. Tapi kalau sekali-sekali, misalnya reuni, misalnya gitu kan, dalam sebuah acara, lalu kemudian dibikin sebuah pementasan besar, kayaknya bisa itu menarik. Tapi harus ada sponsornya pada nanunya, ya harus ada, ya menanggung nanunya lah. Iya, ya. Saya di sponsor. Iya, sponsor. Harus ada yang punya ide, yang motivatornya, saya mau membantu. Karena saya pikir kalau saya sendiri, tidak bisa, karena anak sudah jauh-jauh tempatnya, kalau ada yang sponsor, ada pionernya, misalnya, misalnya kita siap membantu. Oke. Nah, terakhir ibu, apa harapan ibu ndak depan? Pertama, kepada mantan murid-murid saya yang sudah tua maka, dan juga kepada anak-anak yang masih sekarang belajar. Mungkin ada himboan atau arahan ke ibu. Jadi, kepada murid saya yang sudah, ya sudah, sudah senior, sudah lulus. Mudah-mudahan, mungkin tidak bisa berkembang karena pekerjaan segala macam, mungkin bisa diturunkan kepada anak-anaknya, segera generasi ini, ya. Ya, generasi. Jadi juga, mungkin bisa jadikan ide kepada hanya, mungkin beliau punya ide, tapi, apa jalan, jalannya tidak tahu, misalnya, kemana, mungkin melalui anak-anaknya bisa diajarkan di rumah, bisa, jangan sampai putus atau mati, ini ya, seni ini, Pak. Betul, betul. pada generasi sekarang, teruskan, apa yang punya, kalian punya hobi, punya bakat, punya minat, sehingga nanti akhirnya bisa menjadi orang yang, yang bisa berhasil, siapa tahu, apun orang menganggap, seni ini ada beberapa orang yang, tidak menghasilkan uang, tetapi sekarang, seni ini yang banyak menghasilkan uang. Dulu kan sudah dianggap, ya. iya, iya, iya. Oke, kalau ada, mungkin ada teman ibu, yang dulu bersama berjuang, baik di Sanggar Megaputi, atau di BLK, bisa kita sapa di sini, Pak Mus, misalnya Pak Dinula, Kak Aceh, dan lain-lain itu, apa, salam siya. iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mus, Pak Din, Pak Aceh, ini saya teman seperjuangan, walaupun dulu saya mengajar Pak Aceh, di SD, di SMP, sekarang saya belajar di Pak Aceh, dunia ini terberputar, seperti roda. Pak Mus juga begitu, mudah sehat selalu, Pak Din, seni saya yang tercinta, Pak Mus dan Pak Din, terima kasih, sebebingannya kepada saya selama ini, sehingga saya bisa, masih misu kuat seperti ini, karena, karena kita, kalau di berjuang sini, itu mesti selalu senang saja, kita tambah awet mudah, gitu, walaupun sekarang sudah tua, ya, masih bergairah untuk kami, walaupun kadang-kadang sering lupa apa ya. Terima kasih Pak Mus, Padin, atas pembimbingannya, Pak Aceh juga, atas, kemana-kan Pak Aceh, yang ajak saya selama ini, kemana-mana, jadi juri segala macam, Pak Aceh, semua yang ajak saya, ya, ya, diselaki tugas, misalnya sudah kita tanggung jawab, pada tugas masing-masing, yang diberikan. Terima kasih Pak Aceh, selamat bertugas, Padin, kemus, panjang umur, merezeki, Tuhan selalu merindungi, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Assalamualaikum, Padin sekalian, inilah bincang-bincang kita, dengan Ibu Bunda Haja Sri Atisukur, guru senior, yang meletakkan dasar, tentang pelajaran kesenian, baik di SD, SMP, maupun di SMA. Saya, dan teman-teman yang ada di luar, adalah murid beliau, dan karena beliau, kita masih bisa, mendapatkan banyak pencerahan, dalam kesenian, maupun dalam ilmu-ilmu yang lainnya. Selamat buat Bunda, semoga tetap sehat, Terima kasih Pak Ais Mas, kemudian semoga tetap, konsisten juga, berkesenian, enggak karena sekarang ini, masih beliau mengajar seni, di SMA Negeri 1 Sumbawa. Mudah-mudahan, Kipra dan prestasi beliau ini, menjadi contoh yang baik, bagi generasi kita, anak-anak cucu kita nanti, bahkan adik-adik kita yang sekarang ini, masih menempuh, pendidikan sekolah di SMA-SMA. Terima kasih Ibu, sekali lagi terima kasih. Demikian, semoga berumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat, apa ya? Terima kasih.